Oke, nah kalau kita bertanya ya, apa sebenarnya yang disampaikan oleh Paus Franciscus? Ini yang saya baca dari beberapa media ya, media yang menanggapi terhadap kesalahpahaman itu. Nah ini kan homilinya ini terjadi pada 24 September di Gereja Katedral Santo Petrik ya. Ketika itu Paus sedang berbicara kepada para imam ya dalam salah satu misa. Kurang lebih pernyataannya begini, ini memang kalau hanya dipotong bagian terakhirnya ini menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi kalau dibaca secara keseluruhan, maka tidak ada yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah misalnya kita bisa lihat misalnya dinyatakan di sini ya, Paus menyatakan kita bisa terjebak mengukur nilai karya kerasulan kita dengan standar efisien manajemen yang baik dan kesuksesan lahiriah yang mengatur dunia bisnis. Bukannya hal-hal itu tidak penting. Kita telah dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar dan umat Allah dengan benar mengharapkan pertanggung jawaban dari kita. Tetapi nilai sejati kerasulan kita diukur dari nilainya di mata Tuhan. Untuk melihat dan mengevaluasi hal-hal dari sudut pandang Allah membutuhkan pertobatan yang konstan pada hari-hari dan tahun-tahun pertama panggilan kita dan perlu saya katakan itu membutuhkan kerendahan hati yang besar. Salib menunjukkan kepada kita cara yang berbeda untuk mengukur kesuksesan. Tugas kita adalah menanam benih. Tuhan melihat hasil kerja kita. Dan jika kadang usaha dan pekerjaan kita tampaknya gagal dan tidak membuahkan hasil, kita perlu ingat bahwa kita adalah pengikut Yesus. Dari sudut pandang manusiawi, ya Bapak Ibu, disini dilanjutkan ya. Saya baca bagian terakhir ini yang disalahpahami ini. Dikatakan begini. Dan jika kadang usaha dan pekerjaan kita tampaknya gagal dan tidak membuahkan hasil, kita perlu ingat bahwa kita adalah pengikut Yesus. Dan hidupnya secara manusiawi berakhir dengan kegagalan dalam kegagalan salib. Apa maksudnya? Nah ini nih yang kemudian dipotong. Dipotong. Ini mengaitkan kegagalan manusiawi kita, Bapak Ibu. Dan jika kita memandang Yesus secara manusiawi maksudnya, kelihatannya gagal. Tapi secara ilahi, secara rohaniah tidak gagal. Tapi secara manusiawi melihatnya gagal. Seperti tadi Pak Friaki ya menulis ya, tentang kekecewaan beberapa murid-murid yang pulang ke Emmaus. Karena memikirkan bahwa kejadian penyaliban Yesus adalah kegagalan. Tapi Bapak Ibu, disini tidak bicara soal itu. Tapi disini mengaitkan kegagalan diri kita dengan pandangan kita terhadap penyaliban Yesus dari sisi manusiawinya. Jadi itu bukan berbicara bahwa Yesus adalah gagal dan salib adalah lambang kegagalan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Dirut. Silakan. Iya, Bung Gia. Ini saya mengutip Pak Manjulis Tersimbolong. Biasanya betul kata Pak Manjulis Tersimbolong. Mereka bukan gagal paham. Karena pengajaran daripada Magisterium adalah sangat suksesana dan mudah. Dicerna, dipahami. Tetapi mereka lebih paham tentang apa? Ajaran-ajaran yang kesat. Lebih jampang memahami pengajaran yang kesat. Pertimbangan pengajaran Magisterium. Jadi itu yang ditampakkan Pak Manjulis. Pak Man, suaranya agak kurang jelas. Kurang-kurang bagus ya. Ini sudah bagus, Bung. Oh, sudah-sudah. Jadi saya kutip dari Pak Manjulis Tersimbolong yang di live chat. Jadi sebenarnya mereka tidak gagal. tidak gagal dalam pemahaman pengajar sesat. Ini kan yang ironis ya. Sangat ironis. Kenapa pengajaran dari Magisterium yang notabene itu sangat mudah dipahami, sangat mudah dijalankan, karena memang itu otoritas mengajar dari Kristus, tapi memilih daripada pemikiran yang salah dan memahami pemikiran yang salah. Itu saja, Bung Gea. Ini saya mau nijin Pak Desuto, Bung Gea, untuk play dulu. Karena ada yang panggil. Terima kasih banyak kesempatan dan bertanya, Bung Gea. Ya, ini Pak Dirut pasti simpulah ini ya. Mengurus karyawan ya. Silakan, Pak Dirut. Terima kasih, Bung Gea. Pak Desuto, berkata dalam. Salam damai. Berkata dalam, baik-baik. Salam damai, Pak Dirut. Ya, silakan Pak Suto, tanggapannya. Jadi, yang disampaikan oleh Bapak Paus, itu memberi semangat kepada para umat. Kalau umatnya itu tidak bisa meneladanin apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu berarti gagal. Yesus disalib. Jadi, ini bentuk nasihat. Seperti orang tua nasehatin kepada anaknya. Seperti orang tua memberi nasehat kepada anaknya. Kalau sampai Anda pas ulangan akhir mendapatkan nilai 6, berarti gagal Anda belajarnya. Tapi, bukan berarti dia tinggal kelas. Karena nilai 6 itu masih tetap naik kelas. Tapi, dengan harapan yang tinggi dari orang tuanya, minimal bisa 10 besar di dalam satu kelas. Sebut untung dalam juara umum. Jadi, ini semangat memacu kepada umat katolik atau pada umat Kristen pada umumnya yang mempercayai kepada Tuhan Yesus jangan sampai tarap hidup dan kualitas imannya itu yang biasa-biasa saja. Harus plus. Ada plus nilai plusnya. Itu maksudnya dari apa yang disampaikan homilinya dari Bapak Paus Francisco tahun 2015 terbukti. Terbukti, sekarang kan manusia akan menjalankan hukum nasib dan lingkungan kita selalu disemangatin itu. Jadi, penyemangat maksud saya. Itu saja, Dek. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi, yang dimaksud tadi itu adalah dari sudut pandang manusiawi bahkan murid Yesus sendiri pada masa itu menganggap kegagalan Yesus adalah sesuatu kegagalan yang sungguh-sungguh gagal. Sehingga mereka sampai ada yang pulang kampung ada yang sampai pulang kembali pekerjaannya semula sebagai nelayan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Karena mereka memandang penyaliban Yesus itu wah ini gagal nih. Karena pandangan orang Yahudi dalam konteks kemesiasan mereka adalah oh mesias itu harus berjaya. Mesias itu harus menang secara politik. Harus memberontak terhadap penjajah. Tapi dalam pernyataan Paus itu ternyata yang disampaikan adalah Paus Franciscus bermaksud bahwa dari sudut pandang manusiawi yang dangkal kematian Yesus mungkin terlihat seperti kegagalan. Tetapi dari sudut pandang Tuhan tidak demikian. Terkait dengan pernyataannya dalam homili kepada beberapa imam dalam misa itu kurang lebih mengatakan itu. Terkadang imam-imam ya mungkin begitu ya kira-kira ya imam-imam pastor-pastor menganggap diri gagal dalam pelayanannya. Secara manusiawi tentunya. Tapi tidaklah demikian dihadapan Tuhan. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi Paus Franciscus di sini tidak mengatakan atau tidak membuat suatu ajaran baru bahwa Yesus itu gagal. Salib itu lambang kegagalan. Bukan itu. Tapi mau mengatakan bahwa dari sudut pandang manusiawi yang dangkal wafatnya Kristus itu mungkin terlihat seperti sebuah kegagalan. Tetapi dari sudut pandang Tuhan tidaklah demikian. demikian pula dari segi pelayanan para imam mungkin saja mereka menganggap diri mereka gagal dalam pelayanan itu. Tetapi dari sudut pandang Tuhan itu belum tentu seperti sudut pandang mereka. Dan memang Bapak Ibu pada zaman Yesus orang-orang itu mengharapkan Mesias yang memberontak terhadap penjajah. memulihkan kemerdekaan politik. Memerintah di Jerusalem menggantikan Raja Daud. Itu konsep kemesiasan pada masa Yesus. Dan bisa dikatakan masyarakat pada umumnya saat itu menganggap Yesus itu gagal. Tetapi ternyata konsepnya Tuhan seperti Rasul Paulus mengatakan ada apa yang bodoh di mata manusia digunakan oleh Allah untuk sesuatu yang melebihi konteks manusiawi. Nah Yesus tidak melakukan konteks kemesiasan paham yang demikian. Sebaliknya dia mengalami sengsara wafat dan bangkit. Sehingga para muridnya pun sama beberapa meyakini konteks kemesiasan tadi. Dan sehingga mereka menganggap tidak sesuai dengan ekspetasi mereka tentang mesias yang mereka anut selama ini. Ternyata mesias yang datang ini bukan seperti yang mereka pikirkan yaitu mesias politik. Tetapi dari yang mereka pandang secara manusiawi itu gagal perspektif Tuhan beda. Dari perspektif Tuhan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah apa yang sebenarnya atau apa yang seharusnya mesias lakukan.